2003 terbentuk di sebuah gang di Ciledug ya kan Tapi jarang-jarang loh ada band yang mau mengakui bahwa dia terbentuknya di gang Album pertama kita terkenal, kita gak punya duit kalian lupa ya? Gue inget banget tuh, dulu gue ke bandara tuh pake sendal sualu Terus sempet diprotes juga sama manajemen Kau lancurkan aku dengan sikapmu Kau sadarkah kau telah menyakitiku Aku rindu setengah mati kepadamu Menanggilah kasih, kejarlah keinginanmu Bukan aku yang mencarimu Bukan kamu yang mencari Aku Hidup yang ku jalani Masalah yang ku hadapi Ya Abibi Ya Rasulullah Abibi Ya Nabi Allah Habibullah sayangku Aku cinta padamu Maafkan aku Mulukmu Lagi Semakin ku memikirkanmu Semakin ku menggilaimu Kau bintang di hatiku Terangis setiap langkahku Terangis setiap langkahku Ya 17 tahun Apa ya ini Perjalanan yang Kayaknya Rasanya singkat gak sih? Kayaknya cepet banget sih Ya, banget Kita ngejalaninya Karena Karena Kita gak dipikirin Terus tuh dirasain Terus happy Bener Jadi 17 tahun ini Kerasanya kayak baru satu tahun Nah tuh 17 tahun, tua juga apa kita? Tua juga kita Tahun berapa kita? 2003 Kita berdiri, capek kan tuh 2003 2003 terbentuk Di sebuah gang di Ciledug Dengan gangnya adalah Gang Kampoja Belum pernah ada di mana-mana nih Tapi Jarang-jarang loh Ada band yang mau mengakui Bahwa dia terbentuknya di gang Iya Kita Gak usah malu ya Memang itu kenyataan Karena sejarah itu tidak boleh dihapus Betul Karena dari situlah kita bisa seperti sekarang Yang penting kan endingnya Kan terbentuknya di gang Endingnya di Pondokindah Nah itu kan Itu yang penting Itu yang penting Setelah Itu belum ending woy Belum Nanti kan kita Kan kita di sana 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 Itu nanti ya Itu nantiannya Spoiler banget sih Ya pasti Penjalanan kita Luar biasa ya Luar biasa Kalau dibilang rollercoaster juga enggak Karena rollercoaster kan berkesannya Gini-gini ya Tapi kita tuh ngerasa Smooth Kita setiap Hampir 2 tahun sekali kita bikin album Dan Kita termasuk band yang rajin juga bikin album ya Ya Rajin banget Rajin banget gitu Jadi Kalau ingat-ingat Perjuangan kita memang sesuai dengan Mimpi kita sih Jadi di awal kita nge-bentuk band ini memang Kita sudah berniat untuk menjadi band yang Punya banyak karya Band yang besar Jadi Pas kebentuk ini memang kita tidak pernah ada kata iseng gitu Jadi Tepat di tanggal 3 Maret 2003 Waktu itu masih bernama Massive Yang artinya sesuatu yang besar Memang Ketika kita Apa Memastikan nama band kita Massive Kita udah Udah kayak udah Yakin bisa Bisa seperti sekarang gitu Tapi yakinnya kita itu dibangin dengan Usaha yang keras Doa yang Doa yang banyak Terus Latihannya gue gila dulu ya Gila banget sih Latihan mah Kita tuh dulu latihan seminggu dua kali Di hari Saya inget gue ya Rabu sama Jumat Nah Betul Rabu sama Jumat Biaya latihannya 45 ribu satu jam Eh Dua jam Dua jam Dua jam masih 20 ribu Dulu masih 30 ribu Dulu sempet awal 30 ribu tuh Iya Naik 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 jadi 4 45 ribu Dan itu Memang kita Biaya latihan tuh kita gak minta sama orang tua Jadi emang Kita dari uang Uang sekolah kita tuh kan ada Ongkos sekolah tuh Kita sisihin Sisiin Emang itu buat Biaya kita latihan Iya Emang kita gak pengen Ngerepotin orang tua ya Iya Gitu Bahkan sampai sempet Karena pas kita sudah gak dapet uang jajan Kita sempet ngamen juga Ngamen Sempet ngamen Karena udah lulus SMA saat itu Biar kita gak ngerepotin orang tua Ya kita ngamen Setelah dapet duit 40 ribu Berhenti Berhenti Kita latihan di studio Jadi Memang habit kita dulu tuh Udah kayak band yang profesional Kita sudah punya jadwal Pasti ya Kita tuh udah bikin jadwal gitu Setiap hari Latihan Ngumpul Pulang sekolah jam segini Kita ngumpul di rumah ya Ngulik Gitu Ntar Ada waktu Rabu sama Jumat Itu kita Di studio Latihan 2 jam Satu minggu Festival Kita ikut festival band Jadi Sebenernya habit kita itu udah kayak band profesional saat itu Walaupun Masih amatir saat itu Tapi Cara kita Apa Secara gak salah sih sebenernya Jadi Ternyata Habit itu malah Jadi Jadi Kekuatan kita Ketika kita masuk ke industri Ya Contoh dari Tepat waktunya kita Boleh tanya lah Apa Musika Para orang promonya musika Kalau kita promosi Pastikan kita tepat waktu Bener gak? Gitu Jadi Itu sebenernya Habit yang Sudah sering kita lakukan Kebiasaan yang kita lakukan dulu tuh memang begitu Dan itu kebawa sampai kita Di industri Akhirnya di 2007 Kita juara festival Terus Kompilasi saat itu Ada Singlenya Tak Bisa Hidup Tanpamu Itu juga Banyak Banyak hal yang unik sih Di Awal-awal kita Karir di industri musik ya Ingat banget dulu kita belum Belum rekaman sama sekali Tapi kita Udah punya demonya sebenernya Terus kita bawain lagunya tuh di MTV Ingat ya dulu Jadi Kita belum punya Kita belum rekaman nih Tapi Kita udah bawain Buain lagu yang akan diterekam tuh di MTV Dan kita sudah Menyanyikan lagu Apa Lagu karya kita di MTV saat itu Dan MTV kan waktu itu lagi happening banget Terus yang Gila nya lagi waktu kita launching album Jadi Acara launching The Massive Band yang mendukung adalah Peter Pan dan Leto Oh iya Oh gitu ya Bener-bener Ingat ya Kita dibikinin konser Itu band baru loh Band Band baru Album pertama Kita dibikinin konser sama Musika saat itu Di RCTI Band nya Band nya Band yang mendukung Peter Pan sama Leto Jadi Dalam hati orang Orang-orang yang nonton ini band apa sih Kok yang main Pendukungnya Musika pendukungnya udah band-band gede semua ya Waktu itu kan Peter Pan Leto kan gede banget ya Jadi Kayak semesta tuh Kayak mendukung kita saat itu gitu Sampai akhirnya Album pertama kita bener-bener Booming Meledak banget Dan Sesuai dengan nama album pertama kita Perubahan memang Bener-bener berubah sih Ya Ya nama Kan baritanya massive Jadi the massive Itu juga salah satu Perubahan yang Yang kita gak nyangka juga gitu Karena nama Massive Sendiri Ternyata sudah Sudah di Dipake Dipatenin sama Sama Pihak lain gitu Akhirnya kita mencari solusi Untuk Merubah Nama Tapi tidak Tidak merubah arti Jadi cuma Hanya Perubahannya saja yang diganti gitu Ya udah Di album pertama Meledak Kita gak pulang-pulang ya Pulang-pulang Setiap hari manggung Setiap hari manggung Setiap hari manggung Dalam sebulan tuh Ada jatuh terus gitu Bahkan Pernah juga Dalam sehari bisa Sampai 3 kali manggung ya Ya Mungkin karena kita dulu masih Murah kali ya Jadi Kalau kita Bayarannya 2 M Mungkin Sekali Sebulan cukup lah Gitu Tapi emang Saat itu Gila sih Lagi banyak Permintaan lah Permintaan kita menggung Karena lagu kita naik Ini ada cerita yang mungkin Belum kita ungkap Untold story Apa? Lu tau gak? Enggak Lu lupa ya? Album pertama kita Terkenal Kita gak punya duit Kalian lupa ya? Oh Oh Ya 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 Gimana ceritanya Ini belum pernah ceritanya Gak apa-apa Ini kan udah 17 tahun Ceritanya aja Jadi waktu itu Ya kita sempat ada masalah dengan Dengan manajemen kita yang lama Terus Sampai pada akhirnya Kita harus Menyelesaikan itu sendiri Karena Ini bukan urusannya label saat itu Memang ini urusan Internalnya ada masif Sampai akhirnya Kita harus Tertahan Duit kita Selama setahun mungkin Ya Ada setahun lah Setahunan gitu Dan Anehnya Kita tuh kayak gak ada masalah Padahal kita lagi Gak punya duit Itu The Massive itu Terkenal banget nih Saat itu album pertama itu Bener-bener yang Orang gak ada yang Gak tau The Massive Sampai Gue ingat banget tuh Dulu gue ke Ke Bandara tuh pake sendal sualu Ya Terus Sempet di Protes juga sama Manajemen Lo kalo kalo ini Ke Bandara Dandanya yang Yang Agak bener dong Jangan pake sendal lu dong Pake Ando Ya Padahal Padahal Bukan karena Bukan karena itu Karena emang satu Gue sayang-sayang sepatu gue Kalo gue setiap hari gue pake kan Jadi Gue taro di Cuma satu ya Cuma satu Yang Canverse itu kan Yang bolong Canverse bolong Jadi ya Mau gak mau tapi Ya untungnya waktu itu kita ada Ada manajemen Jadi sempet Ya Minta tolong lah gitu Tapi sebenernya Waktu itu tuh satu tahun itu kita Lagi Banyak income ya Banyak income Tapi yang tertahan Tapi tertahan dengan Karena kita Karena kita belum selesai Karena urusan kita dengan Manajemen kita yang lama Sebelum masuk Musika Sempat Jadi Penghalang ya Jadi Segala income kita yang masuk pada waktu itu Ya harus di hold dulu gitu Biar Biar aman Biar aman Dan tidak menyalahi Waktu itu kita gak ngerasa kayak Berat ya Karena emang Senang Kita senang ya Ada di kondisi yang Emang Kita Mencintai pekerjaan kita Jadi kayak Walaupun Penghasilan kita Tertahan Tapi kita ya Happy-happy aja gitu Itu gak yang Yang Apa namanya Yang jadi Kayak ngerasa susah gitu Atau beban gitu Terus Pas kita manggung Ditonton puluhan ribu orang Penonton nyanyi semua Itu kayak jadi obat kita juga ya Dulu ya Padahal ya Pas udah selesai manggung Kok kita gak punya duit ya Ya saat itu 2008 Hits Pertamanya Cintai Munuku sih Jadi itu Sebenarnya Ya karena mungkin kita masih muda juga saat itu ya Jadi kita gak peduli dengan omongan orang gitu Gak Belum ada akun-akun gosip juga ya Tapi Nyir-nyir ya Dan Sosial media juga gak segila sekarang sih Iya Jadi Kita pun tidak peduli Mau ke bandaran Pake sendal swalu kayak Atau apa Gak masalah gitu Tapi saat itu Lagi Booming-boomingnya Cintai Munuku Itu lagi Lagi gila-gilanya Lagi bener-bener Airplay di radio tuh bisa Orang denger sehari bisa Kepuluhan kali gitu Kayak Kita denger Di radio tuh masuk Mobil Waktu pas kita promo Ya udah Denger radio yang ini Ada lagu The Massive Radio ini ada lagu The Massive Kita juga diwarnai kontroversi Ya Karena Ada Massive Hatters Ya Karena banyak yang Bilang kita menjiplak Ya Terus Apalagi segala macem Nah itu juga Sebenarnya Kalau mental kita gak Kuat sih Kita udah Mungkin gila kali Lagi populer-populernya Gak punya duit Rumah masih ngontrak Gak punya duit Belum bisa beli rumah Binteng bocor Ya kan Manggung banyak Manggung banyak Tapi Terus Ditambah dengan Massive Hatters Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih